Insya Allah kalau tips ini Bapak Ibu amalkan sebanyak apapun hutang-hutang Allah akan bantu melunasi sebanyak apapun uang yang kita butuhkan Allah akan berikan kalau dia pedagang pasti akan menjadi pedagang yang berkah kalau dia pegawai dia akan menjadi pegawai yang berkah yang penis maupun yang honor atau apapun profesi dan penting bukan korupsi dan pun curi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin binikmatihi tatimus salihat Allahumma salli wa salli mabarikala sayyidina muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra walikulli da'in dawak walikulli saka min syifa wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa mantabi yaum bisanin ila yaubiddin amma ba'du rabbi syarahli sadiri wa yasirli amri wahluluk datam bilisani yafkahu qawli jamaah yang kami hormati insyaallah pada kajian kita kali ini bagaimana supaya uang kita tidak pernah habis dan uang-uang yang ada sama kita itu selalu memanggil-manggil sesamanya uang maka saya akan berikan konsep supaya insyaallah uang kita itu bertambah dan bertambah bahkan bisa bermanfaat kepada banyak orang sebelum kita meninggal nah jamaah ini melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala biasa kita mendengarkan pepatah bahwa uang itu bukan segala-galanya tetapi banyak perkara-perkara yang kita tumpu yang kita jalani itu sangat-sangat membutuhkan uang sementara banyak orang kita lihat itu sudah jungkir balik mencari uang maksudnya jungkir balik disini pergi pagi pulang malam atau pergi maghrib pulang subuh tetapi hidupnya tidak berubah-ubah bahkan dari segi harta tidak berubah-ubah dari segi materi kekayaan tidak berubah-ubah dia sudah bantin tulang peras keringat ya panas kepanasan hujan kehujanan tetapi uang yang dia dapatkan itu seperti air yang menetes di atas tanah yang kering tidak ada bekasnya dan kalau tanah itu kering Bapak Ibu biar disiram berapa baskon atau ember atau galon air itu meresap semua habis tidak ada bekas nah kita itu ingin bagaimana uang yang kita dapatkan seberapa pun jumlahnya itu seperti air yang menetes di atas tanah yang subur nah coba bayangkan kalau tanah itu subur maka dia akan menumbuhkan banyak tanaman-tanaman yang lain jadi sesungguhnya hadirin ada orang itu seperti tanah kering seberapa pun uang yang dia dapatkan hari itu atau minggu itu atau bulan itu atau tahun itu tidak ada bekasnya tapi ada orang seberapa pun juga uang yang dia dapatkan itu ya ada berkahnya ada manfaatnya ya dan bisa dirasakan banyak orang jadi artinya apa jamaah sekalian mari kita berusaha menjadikan diri kita ini yang didatangi uang seperti tanah yang subur jangan kita menjadikan diri kita ini yang ditempati uang atau didatangi uang seperti tanah yang kering nah bagaimana caranya semoga konsep ini bisa menjadi amalan ya bisa menjadi amalan yang kita harus istikamakan istikamah istikamah itu paling penting ya ada kata hikmah yang mengatakan istikamah itu abdalu min alfi karamatin istikamah yang istikamah itu jauh lebih baik daripada seribu karamat kalau bapak bapak ibu ibu mengamalkan amalan ini insyaallah kalau dia pedagang pasti akan menjadi pedagang yang berkah kalau dia pegawai dia akan menjadi pegawai yang berkah yang penes maupun yang honor atau apapun provisiten penting bukan korupsi dan pencuri bagaimana itu supaya uang itu senang berada sama kita karena kita menjadikan diri kita ini seperti tanah yang subur yang ditetesi air hujan ya uang itu seperti air hujan ketika jatuh di tanah yang subur maka insyaallah akan menimbulkan manfaat akan menghasilkan keberkahan tapi ketika uang sebanyak apapun jatuh ke orang yang orang itu seperti tanah yang kering maka yakin dan yakin lah biar satu benua ditumpah di tempat itu tidak akan ada bekas makanya bapak ibu saya mau bagi tips insyaallah kalau tips ini bapak ibu amalkan sebanyak apapun hutang-hutang Allah akan bantu melunasi sebanyak apapun uang yang kita butuhkan Allah akan berikan amalannya satu dari semua uang yang kita lihat tadi yang mana paling berharga kita rasa tentara tunjalah hamdun atau seratus nah oleh sebab itu mungkin jama-jama jama bapak ibu-ibu sering ada uang begini di rumah kita uang logam atau uang seribu uang biasa sekarang pertanyaannya ketika bapak ibu melihat uang seperti ini di rumah apakah langsung diamankan diambil atau dibarkan saja diamankan di mana biasa ini paling biasa sekarang ada ayat yang berbunyi dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 59 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahim A'udzubillahim minasyaitanirajim wa ma taskutu min warakatin illa ya'lamuha wala haqbatin fi dulumatil ardi wala ratbin wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin ini ayat di surah Al-An'am ayat 59 bilang tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi apalagi bukan kegelap dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering kalau karena ini isinya dunia cuma dua kalau tidak basah kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata yaitu lohil mahfuz artinya tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu sejalan dengan di surah Al-Fatiha ayat kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin itu adalah Rabbil itu di situ Tauhid Rububiah Allah yang menciptakan Allah yang mengatur Allah yang memelihara Allah yang mengurus ya jadi apapun yang terjadi di dunia ini baik yang kering maupun yang basah di gelap nya gelap Allah pasti tahu nah sekarang uang-uang yang saya perlihatkan tadi seperti ini atau ada uang bapak-bapak sekarang ada yang bawa uang Pak Awal bawa uang uang sumberangan Pak Sahar Pak Sahar pernah pernahkah anda berpikir dan merenungkan bahwa sudah berapa tangan yang disinggahi uang ini baru sampai di tangan anda uang ini uang ini dari pabriknya sampai ke kita itu tidak lepas daripada Rabbul Alamin tidak lepas daripada bahwa Allah yang mengatur Allah subhanahu wa ta'ala ia mengurusnya maka sesungguhnya hadirin uang-uang yang ada di dompet saya dari real dolar dari 100 ribu sampai 100 rupiah bahkan sampai 50 rupiah itu semuanya karena Rabbul Alamin karena Allah subhanahu wa ta'ala ia mengisinkan uang itu sampai pada diri saya uang itu sampai di dalam rumah ta'ala maka jangan pernah melihat nilainya uang karena Alhamdul tak akan beda bahkan kita bisa-bisa menganggap bahwa uang 100 rupiah itu bukan nikmat karena melihat jumlahnya atau nilainya yang kita anggap itu uang yang paling berharga karena nominalnya contohnya tadi begitu keluar uang 100 pakai tanah dalam Alhamdulillah ini yang sering kita alami hadirin maka bapak ibu yang dimuliakan Allah setiap ada uang yang kita dapatkan ya bakal yang sudah ada sama kita tarik tarik nafas tarik nafas ucapkan Alhamdulillah 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 ucapkan itu wabak ibu puji Allah terima kasih ayat Allah maka uang itu hanya nominalnya yang kecil tetapi sesungguhnya itu lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya karena bapak ibu menyembut uang-uang itu yang Allah telah kirim lewat tangan 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 bahkan lebih banyak jumlahnya tangan itu daripada uang itu sendiri bahkan boleh jadi uang ini pernah berada di sebuah rumah di dalam rangkas di kunci tapi Allah tidak mau lama-lama disitu karena mau dikasih ustaz sahar di bumi nah sekarang pertanyaannya biasakah kita mengucapkan gitu ketika mendapatkan uang mungkin biasa tapi iyang tersisiko begitu kita menimban cengkeh langsung dapat uang satu juta hanya bekerja setengah jam Alhamdulillah tapi begitu hanya yang dijual satu karung daun daun cengkeh hilang Alhamdulillah maka uang itu sesungguhnya telah berada pada orang orang yang seperti tanah yang kering yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukankah Allah berjanji la insya kartun la azidannakum jika kalian bersyukur maka pasti akan kutambah ini Allah yang berjanji Bapak Ibu Allah yang berjanji jadi setiap kita dapat uang ucapkan Alhamdulillah kalau bisa duduk tenang tawajuk kepada Allah kebesaran Allah datanya uang ini karena Allah yang berkehendak sambut Alhamdulillah Rabbil Alamin bukan mencintai tapi mensyukuri karena syukur itu menurut Ibu Nukaim Al-Josif ya yakunu bilkalbih wal lisan wal jawari ya bersyukur itu dengan lisan dengan hati dengan anggota tubuh dan tingkatan syukur arkanu syukri inda al-allama Ibu Nukaim Al-Josif dan rukun syukur menurut Ibu Nukaim Al-Josif itu tiga ya yang pertama mengakui bahwa seluruh yang ada sama diri kita yang ada sama kita itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya jangan hanya yang besar-besar baru kita anggap nikmat harus meyakini dan menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada sama kita termasuk uang dari 50 rupiah sampai yang jumlahnya sekian-sekian-sekian juta itu semua adalah nikmat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah berkata la'i syakartum la'asidannakum nah yang kedua rukung mensyukuri nikmat adalah itu dengan as-sunnah memuji Allah jadi puji Allah jadi ketika kita dapat 50 rupiah itu tadi Alhamdulillah Ya Rabbi terima kasih atas rezeki yang kau berikan kepada Mbakmu hari ini semoga keberadaan wang ini sama saya bisa mendatangkan keberkahan kebahagiaan dunia dan airat mantap pernah jadi berdoa seperti itu ibu-ibu pernah ngomong ketika mulia uang seperti itu ya Allah mudahkan rezeki ku nampak itu orang doa yang jampangi menasih bilangan rupiah apalah itu ada malah dikira dengan Allah ya Allah ya Allah sementara yang Allah sudah kirim kita tidak jampangi Allah tidak senang salah satu membuat Allah senang sama kita begitu ada yang kita dapatkan kita harus nyatakan bahwa ini minfadlillah ini karunia dari Allah yang kedua sambut dengan minimal Alhamdulillah yang lalu kan sudah diingatkan bahwa kalau kita mengucapkan Alhamdulillah satu kali itu sudah luar biasa karena Allah menjawab dan ketika kita melapaskan yang kedua kalinya Alhamdulillah atau Alhamdulillah Rabbil Alamin maka Allah mengatakan dan ketika kita mengatakan yang ketiga kalinya Alhamdulillah Rabbil Alamin maka apa maka aku akan tambah apa yang kau puji itu jadi seratus rupiah karena Alhamdulillah betul-betul keluar dari lisan betul-betul keluar dari hati Bapak ini mudah Allah jadi menjadi sepuluh juta menjadi lima puluh juta jadi ibu-ibu yang saya cinta yang saya muliakan ibu-ibuku diberakan misalnya nakasiki suamita uang jangan langsung diberlanjakan jangan langsung dihabiskan itu tadi terima ambil ya Allah Alhamdulillah 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 terima kasih Allah atas nikmat yang kau berikan kepada saya dalam bentuk uang semoga uang ini berkah buat diri saya suami saya anak-anak saya dan bisa bermanfaat buat dunia dan akhiratku jadi misalnya ada penjual-jual disini ada penjual-jual penjual 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 siapa lagi namanya semoga dengan dagangan jualan itu bisa memberkati hidup dunia sampai akhirat amin diberikan kesihatan diberikan kekayaan dilancarkan usahanya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari segala kerugian dan musibah penyakit Pak Ilyas kan setiap itu ditutup pas dihitung dihitung maka saya harapkan kepada anda saudaraku begitu anda sudah menghitung uang sebelum disimpang bacakan itu tadi Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Tarik nafas dalam-dalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah terima kasih Allah atas rezeki yang keberikan hari ini semoga rezeki ini bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup kami dan orang lain baik di dunia maupun di akhirat insya Allah tidak cukup itu beberapa hari banyak perubahan tapi mohon maaf mohon maaf banyak pedagan di luar sana di luar sana di luar negeri lain begitu ditutup tokonya atau honor atau kita yang pegawai begitu diterima uang kurang tidak sesuai dengan harapan honor juga tiap bulan terima sekian sekian pedagang penjual juga terima sekian itu banyak banyak yang menguluh anul sudah untung malah nabilan rugi coba bayangkan empat orang datang membeli di tokoh itu bukan tanpa Allah yang kehendaki orang datang membeli itu Allah yang suruh Allah yang suruh menguluh dan itu yang banyak banyak dilakukan orang terima gaji kurang menguluh panen cengkeh kurang menguluh panen tireh pokoknya hampir semua dijadikan wadah untuk menguluh sekarang perhatikan tidak ada dalam Al-Quran tidak ada dalam hadis-hadis Nabi bahkan di semua kitab-kitab agama bahkan buku-buku motivasi hidup kita tidak akan pernah menemukan bahwa dengan menguluh akan memperbaiki hidupmu bahwa dengan menguluh akan memberikan keberkahan dalam hidup bahwa dengan menguluh akan membuat kalian kaya bahwa dengan menguluh akan membuat kalian sukses tidak akan pernah kita temukan di dalam Al-Quran hadis dan buku-buku apapun bahwa dengan menguluh akan memperbaiki kehidupamu tidak ada itu tapi ini yang sering kita lakukan menguluh ketika panen menguluh ketika jualan ditutup menguluh ketika terima Allah tidak senang yang Allah senang itu lazidannakum Alhamdulillah yang ketiga syukur yang ketiga cara bersyukur adalah setelah akui bahwa ini semua dari Allah kemudian kedua sambut dengan syukur Alhamdulillah tiga kali yang ketiga berbahagia gunakan untuk litaatillah yang ketiga gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau misalnya contoh saya ambil uang beli bensin tiga ratus maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim ibu-ibu dikasih uang suaminya Alhamdulillah 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 terima kasih Allah atas rezekimu hari ini semoga ini bisa mendatangkan keburukan hidup bagi kami kemudian lelah pergi beli pising mau pergi beli pising nah terima tangan kiri atau tangan kanam bismillahirrahmanirrahim nabi katakan hadisnya dari Abu Hurairah segala sesuatu yang baik di dunia ini yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus berkah dari Allah kalau berkah tidak ada Pak biar berapa banyak uangnya maka orang itu bagaikan tanah yang kering tidak ada bekas-bekasnya maka jangan heran banyak orang terkenal dulu juragan di mana-mana tanahnya tapi begitu meninggal seperti tidak pernah hidup di dunia ini ada orang tidak terlalu kaya tetapi mungkin sampai kiamat namanya akan disebut terus itu namanya berkah manusianya sudah tidak ada selatusan tahun yang lalu tetapi sesungguhnya hidupnya masih hidup bersamaan dunia ini berjalan itu namanya berkah nah jaman dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ramalliyah bensin keluarkan bismillahirrahmanirrahim ya Allah semoga dengan sebut berniat amal-amal itu tergantung niat sehingga dalam kata hikmah mengatakan hadis juga ini kami amalin ya ya tasawwaru bisurat dunia tasiru tasiru bi amalil akhirati bi husnin niya betapa banyak amal-amal yang kelihatannya seperti amal dunia tapi berubah menjadi ibadah akhirat karena kebaikan niat bapak ibu datang di masjid bukan karena Allah maka itu sama dengan pergi di kebung bahkan ada orang pergi di kebung itu akan bernilai pahala karena begitu dia mau berdiri dia baca kursi kemudian dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim ya Allah semoga semoga apa yang saya kerjakan hari ini bisa mendatangkan kebaikan keberkahan bagi diri saya keluarga saya dan bisa semakin bertakwa kepadamu melangkah maka sepanjang langkahnya sampai pulang itu dicatat sebagai akhirat maka berniat kalau mau kasih keluar uang tari uang bismillahirrahmanirrahim ya Allah semoga apa yang saya dari uang yang saya keluarkan saat ini bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup saya maka perhatikan insyaallah kalau ini kita istikahat melakukan setiap mendapatkan uang ini kan bicara uang setiap mendapatkan uang ucapkan Alhamdulillah akui bahwa itu dari Allah sehingga ketika kita melihat uang seratus Alhamdul tiga kali dapat uang 10 juta satu kali tetap Alhamdulillah sama karena yang dinilah oleh Allah bukan materinya tapi yang dinilah oleh Allah bagaimana kita merespon nikmatnya Alhamdulillah maka perhatikan insyaallah tidak cukup itu 40 hari banyak perubahan perubahan yang akan terjadi dalam keuangan bayangkan kita lepas uang itu dengan Allah kita sambung uang dengan Allah bagaimana uang tidak senang mampir di rumah kita saya kira demikian semoga bermanfaat dan silahkan bapak-bapak ibu-ibu amalkan bagi yang mau mengamalkan silahkan ya supaya kita yakini ini bahwa itulah kekuatan energi mujizat Alhamdulillah terhadap uang yang datang kemudian energi mujizat ketika uang kita lepas dengan dilepas dengan kalimat basmala semoga Allah subhanahu ta'ala meridai kita memberkah hidup kita dan semoga Allah semantiasa memberikan jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi ini yang kita harapkan terima kasih mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan subhanakallahumma